Nah tetapi kalau antar besan itu mahrum atau bukan? Bukan. Tadi saudara lain ayah lain ibu itu mahrum atau bukan? Bukan. Maka boleh nikah atau tidak? Boleh. Ini maka sangat memungkinkan bu. Misalnya seorang janda sama duda mau nikah, mau lamaran. Si duda ngelamar si janda. Si duda bawa bapaknya yang sudah duda dan bawa anaknya yang masih bujang. Si janda itu masih punya ibu yang juga janda dan masih punya anak yang sudah gadis. Nah pas si janda dilamar sama si duda bapaknya bilang. Nak itu siapa itu nenek-nenek itu? Udah sepu sih tapi kayaknya masih kece gitu kan ya. Itu calon besan bapak. Gimana pak? Boleh deh sekalian kan gitu ya. Nah itu silahkan boleh saja itu. Nah terus anaknya juga. Pak, itu anak gadis kok cantik banget siapa itu pak? Wah itu calon saudara kamu. Itu anak dari mamah baru kamu. Loh berarti saudara ya? Iya. Tapi boleh nikah gak pak? Boleh. Mau. Yaudah sekalian. Nah boleh. Jadi pertama yang melamarkan itu bapaknya si duda ini. Ngelamarin buat anaknya. Setelah itu gantian. Si duda ngelamarin buat bapaknya. Abis itu ngelamarin buat cucunya. Nah gitu. Jadi satu undangan, tiga pernikahan, satu gendung, satu catering. Irit pak. Satu undangan, tiga pernikahan. Nah cuman amplopnya dibedain ya pak ya. Biar untung kan gitu. Nah itu bisa. Sangat memungkinkan. Dan ini terjadi di keluarga saya. Kemudian yang berikutnya. Mahrum karena pernikahan. Ini yang pertama tadi mahrum karena nasab. Ini mahrum karena pernikahan. Jika kita seorang laki-laki. Maka pertama istri. Istri bukan mahrum tadi pak ya. Kemudian ketika kita menikah dengan istri kita. Siapakah mahrum pertama kita adalah mertua kita. Siapa mertua kita? Ibu yang melahirkan istri kita. Itu mertua kita. Meskipun mungkin istri kita sudah bercerai. Ibu bapaknya. Ibu bapaknya sudah bercerai. Sehingga ibunya nikah lagi. Bapaknya juga sudah nikah lagi. Ini kan seolah-olah kita punya mertua langsung empat. Padahal istrinya cuma satu. Kalau istrinya satu kan harusnya mertuanya cuma dua. Nah tapi ini langsung empat. Karena bercerai dan nikah lagi menikah lagi. Maka siapakah mahrum kita? Mahrum kita hanya bapak yang melahirkan istri kita dan ibu yang melahirkan istri kita. Sedangkan istrinya bapak mertua, kan bapak mertua punya istri baru. Mahrum bukan buat menantunya. Bukan mahrum. Karena bukan ibunya istri kita. Atau mungkin bapak, kalau buat ibu-ibu ya. Suami barunya ibu mertua. Mahrum atau bukan? Bukan mah. Jadi mertua adalah istri, eh mertua adalah mahrum kita. Sejak kapan mertua kita jadi mahrum? Sejak kapan bapak ibu? Sejak akad nikah. Kan tadinya bukan mahrum nih. Kalau masih lamaran dan seterusnya belum boleh itu cium tangan. Belum boleh itu salaman. Tapi kalau sudah akad nikah. Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dengan mahar seperangkat alat berat. Dibayar tunai. Ya masa alat nikah kan murah bu ya. Alat berat gitu kan lumayan. Dipayar tunai. Sah-sah? Sah. Maka setelah itu langsung boleh untuk cium tangan sungkem sama ibu mertua. Maka kalau ternyata dia baru tahu ibu mertuanya. Selama ini ketemunya sama bapak mertua terus. Atau mungkin bapaknya sudah gak ada. Ketemunya sama abangnya terus. Atau sama adiknya. Nah setelah menikah kok melihat ibu mertuanya? Kok mantepan ibunya dibanding anaknya? Boleh gak dia cerekan istrinya kemudian menikah dengan ibunya? Sudah tidak diperbolehkan. Meskipun kita cere dengan istri kita. Maka ibu mertua tetap mahrum selama-lamanya. Jadi meskipun sudah tidak sambung dengan suami atau dengan istri. Kok soan ke mertua itu tetap boleh cium tangan. Tetap boleh ini tetap. Pak apa kabar? Bu apa kabar? Cium tangan. Boleh. Kenapa? Karena mereka tetap mahrum kita selama-lamanya. Meskipun sudah tidak ada hubungan dengan suami atau istri kita. Pertama mertua. Yang kedua, anak tiri atau anak dari istri kita. Misalkan ada seorang laki-laki yang memang lebih suka sama janda misalnya. Dan kebetulan si janda ini sudah punya anak perempuan. Maka anak perempuan daripada istri kita itu adalah mahrum kita. Meskipun bukan anak kita. Anak bawaan dari orang lain. Maka dia adalah mahrum kita. Hanya saja kapan mulai dia menjadi mahrum kita. sejak, bukan sejak akat. tetapi ketika sudah berkumpul dengan istri barulah dia menjadi mahrum kita. Tapi kalau baru akat maka bukan mahrum. Belum mahrum. Nah ini definisi belum mahrum itu ini. Jadi misalnya nih, ada seorang laki-laki menikahi janda dengan anak, punya anak perempuan. Cuman mungkin gak ketemu si anak perempuan ini lagi mondok atau apa. Nah si laki-laki ini dia pengusaha kaya tapi sibuknya luar biasa. Menikahlah dengan si janda. Menikah, saya terima nikahnya dan seterusnya. Selesai, setelah selesai langsung dia memberikan sambutan. Mohon maaf semua tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya dan doanya. Tapi saya mohon izin. Saya harus perbang ke Qatar. Karena saya punya bisnis di sana. Sudah ditunggu taksi di depan. Jadi mohon maaf. Terima kasih silahkan nikmati. Saya pergi. Dia pergi. Belum ngapain-ngapain. Baru akat langsung pergi. Tinggal pergi. Tinggal pergi ke Qatar. Misalnya lama mungkin sebulan dua bulan. Nah istrinya ini ternyata bucin banget. Bucin tau gak? Bucin. Budak cinta. Saking sayangnya sama suaminya itu mendam-medamkan video call terus tiap hari. Tapi selalu ditolak karena memang lagi sibuk. Jadi mohon maaf. Bentar ya. Matiin lagi. Bantiin lagi. Saking rindunya sakit-sakitan sampai ternyata meninggal. Belum diapa-apain udah meninggal itu. Udah meninggal akhirnya suaminya pulang. Suaminya pulang. Datang ke makam. Ya disitu rame dimakamkan dan seterusnya. Sampai akhirnya seluruh orang itu pergi. Kecuali dia dan ada seorang anak perempuan. Nah terus dia nangis ya maaf maaf sayang. Kita belum ngapa-ngapain. Belum melewati bersama. Tapi kamu sudah duluan dan seterusnya. Dan seterusnya. Si anak perempuan itu tadi heran. Pak ngapain disini? Ngapain di kuburan ibu saya? Karena dia belum ketemu pak. Belum ketemu. Terus si laki-laki itu bilang. Kamu yang ngapain di kuburan istri saya lama-lama. Yang lain bapak ada pulang. Ih pulang sana. Loh. Kamu anak saya. Loh. Kamu bapak baru saya. Nah misalnya begitu pak. Kok ternyata. Kok boleh juga anaknya. Kan gitu ya. Misalnya. Ya sudah. Gini aja deh. Gimana kalau kamu meneruskan perjuangan ibu kamu. Nah gitu. Boleh gak pak? Boleh. Kenapa? Karena meskipun sudah akad. Tapi belum terjadi kumpul antara keduanya. Ini ceritanya cuma buat. Bukan untuk jadi inspirasi pak ya. Tapi. Untuk memahamkan hukumnya saja. Nah ini jadi. Jadi ketika. Dia kok belum berkumpul. Meskipun sudah akad. Maka belum menjadi mahrum. Boleh menikahi anaknya. Nah ini maka. Misalnya ibu-ibu ini. Ibu-ibu dulu. Atau mungkin seorang anak perempuan ya. Punya ibu nikah lagi sama suami baru. Boleh gak setelah akad langsung si anak ini salaman sama suami barunya ibu? Belum boleh. Kenapa? Belum mah. Mahrom. Lah terus kapan nunggu mahrumnya? Kalau sudah dikumpul. Nah terus gimana dong? Masa kita tanyain? Pak ini saya sebenarnya pengen cium tangan ini. Karena kan bapak merupakan bapak baru saya. Nah cuman udah mahrum belum. Kan gak mungkin gitu pak ya. Kan harus sudah kumpul dulu kan? Nah maka tidak harus kumpul kata para ulama. Cukup dua orang tersebut masuk ke dalam satu ruangan untuk durasi yang memang memungkinkan. Dan ditutup gak ada orang yang melihat. Maka sudah dianggap kumpul. Entah apa yang terjadi di dalam gak usah ditanya. Jadi gak usah nanya. Pak udah belum. Mau salaman nih. Gak usah. Udah biarkan aja mereka itu. Tapi sudah tidur berduaan di kamar. Mau ternyata head kek atau apa. Udah gak bukan urusan kita. Sudah menjadi mahrum. Paham sampai disini bapak ibu? Kemudian yang berikutnya. Yang menjadi mahrum kita adalah dari pernikahan kita punya ayah, ayah punya istri baru. Entah istri baru itu istri kedua atau istri setelah ibu kita meninggal dan seterusnya. Ya pokoknya istrinya ayah itu mahrum buat kita. Ibu tiri itu mahrum buat kita selamanya. Sejak kapan? Sejak akad. Nah kalau ini sejak akad. Sejak bapak kita menikah dengan seorang perempuan baru. Maka perempuan itu otomatis menjadi mahrum kita selamanya. Kemudian siapa lagi? Kita punya anak laki-laki. Ini yang laki-laki ya. Punya anak laki-laki, anak laki-laki kita punya istri. Itu namanya menan-menantu. Dia juga mahrum kita selama-lamanya. Baik. Nah ini silahkan dilihat di zoomnya kalau ada materinya. Yang mahrum adalah seorang laki-laki dengan mertuanya, seorang laki-laki dengan anak tirinya, anak istrinya, seorang laki-laki dengan istri anaknya, seorang laki-laki dengan istri ayahnya. Nah tetapi kalau antar besan itu mahrum atau bukan? Bukan. Tadi saudara lain ayah lain ibu itu mahrum atau bukan? Bukan. Maka boleh nikah atau tidak? Boleh. Ini maka sangat memungkinkan bu. Misalnya seorang janda sama duda mau nikah, mau lamaran. Si duda ngelamar si janda. Si duda bawa bapaknya yang sudah duda dan bawa anaknya yang masih bujang. Si janda itu masih punya ibu yang juga janda dan masih punya anak yang sudah gadis. Nah pas si janda dilamar sama si duda, bapaknya bilang, Nah itu siapa itu nenek-nenek itu? Udah sepuh sih tapi kayaknya masih kece gitu kan ya. Itu calon besan bapak. Gimana pak? Boleh deh sekalian. Nah itu silahkan boleh saja itu. Nah terus anaknya juga. Pak, itu anak gadis kok cantik banget. Siapa itu pak? Wah itu calon saudara kamu. Itu anak dari mama baru kamu. Loh berarti saudara ya? Iya. Tapi boleh nikah gak pak? Boleh, mau. Yaudah pak sekalian. Nah boleh. Jadi pertama yang melamarkan itu bapaknya si duda ini. Ngelamarin buat anaknya. Setelah itu gantian, si duda ngelamarin buat bapaknya. Abis itu ngelamarin buat cucunya. Jadi satu undangan, tiga pernikahan, satu gedung, satu catering. Irit pak. Satu undangan, tiga pernikahan. Nah cuman amplopnya dibedain ya pak ya. Biar untung kan gitu. Nah itu bisa. Sangat memungkinkan. Dan ini terjadi di keluarga saya. Kakek saya menikah yang kedua dengan nenek baru tentunya. Dan dia kakek saya punya anak laki-laki. Nenek baru ini juga punya anak perempuan. Kakek sama nenek yang menikah. Dan anaknya sama-sama anak ini menikah. Jadi ini satu rumah dua cinta. Tiga cinta pak. Satu rumah tiga cinta. Bisa itu pak. Nah itu. Sekali lagi, ini untuk menerangkan hukum. Bukan untuk menjadi inspirasi. Tapi ya kalau memang iya gak apa-apa. Silahkan. Itu mahrum karena pernikahan. Maka ipar bukan masuk ke dalam jajaran mahrum ini. Mereka bukanlah mahrum. Mahrum. Terima kasih telah menonton!